Menko Pahluka Mahfud MD menyatakan harta kekayaan ayah pelaku penganiayaan David harus diselidiki. Mahfud menyebut ada dugaan pencucian uang dalam harta milik Rafael Alun. Hal ini disampaikan Mahfud usai menjenguk David korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Mahfud menyatakan ada masalah jumlah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan Rafael Alun. Mahfud meminta harta kekayaan Rafael diselidiki dan diduga ada tindakan pencucian uang. Sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan, yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Kemudian 2013 PPATK sudah berkirim.